Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Rutkova Terima kasih sudah nonton video ini Dan mungkin bagi teman-teman yang baru di channel aku Selamat datang, kenalin nama aku Rini Salam kenal dan let you in the family Dengan cara klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya Biar kalau aku upload video baru Kalian gak akan ketinggalan Dan mungkin juga kalian suka Lihat vlog luar negeri Kalian juga bisa cek channel vlog aku Di Rini Rutkova Vlog Aku akan taruh nama channelnya disini Dan linknya di description box guys So check me out dan support me Terima kasih, subscribe-subscribe guys Nah oke guys, di video kali ini Kalau kalian lihat wajah aku udah mentahan Kayak gini, mentahan Jadi remahan Wajah aku seperti remahan-remahan Renginang kayak gini Berarti aku pengen review suatu produk Kayak gitu Jadi di video kali ini, sesuai judul juga ya Aku mau review foundation Yang ini tuh highly highly recommended sebenarnya Karena ini tuh bukan pertama kali Aku nyoba foundation ini Yaitu NYX Stay Matte But Not Flat Kayak gitu Ini tuh udah yang kedua Botol kedua aku Dan ya Nah oke guys, aku barusan Ngecek di nyx.com Dan pengen tau Dia mempunyai klaim-klaim apa Ternyata dia gak punya Terlalu banyak klaim ya Tapi dia disini tertulis Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation Provide full coverage With a mineral And rich matte finish Jadi full coverage The oil-free and water-based formula Is perfect Whether you are in the studio Or out and about all day Oke, cuman itu aja sih Sebenarnya gak ada klaim yang terlalu kayak Waterproof Atau kayak Macem-macem gitu lah ya Stay all day long Kayak gitu enggak Cuman disini tertuliskan Water-based and full coverage Oke, langsung aja Dan disini aku punya Warna yang nude Atau SMF02 Basically Foundation ini tuh Gak terlalu punya banyak warna Untuk kulit cerah ya guys Jadi Ini tuh dikhususkan Untuk pemilih kulit sawo matang Kayak gitu Oke, sebelum kita pake Kocok dulu Ya kan Dan disini aku gak pake primer guys Jadi aku pake Apa namanya Skincare aja Kayak gitu Nah guys Setelah aku Taruh di tangan aku Dia liquid banget Dia kental gitu Oke, sekarang kita akan langsung aja Disini Mungkin ini kalo di kamera Kayak Cerah gitu ya Sebenernya enggak guys Sebenernya lebih ke warm Kayak gitu Guys Seriusan ini kalo kalian denger Orang Teong Teong Itu Aduh orang renovasi guys Seriusan Nah oke guys Aku lupa ngomongin aroma ya Untuk aromanya Dia gak ada yang spesial Dia gak berbau Atau gak beraroma Kayak gitu Dan oke Sekarang kita langsung aja Tap Tap Dia gampang banget Diblend guys Seriusan Gak tau kenapa Ini warnanya cerah ya bu Padahal aku udah pilih yang Warnanya agak gelap gitu Wah Ini keliru set ini gayanya guys But anyway Kalian jangan hiraukan warnanya Tapi hiraukan kualitasnya Ini full coverage Dan dia gampang banget Diblend guys Guys Ini warnanya kayak gini guys Kayaknya Aku keliru Beli set kah Setau kok aku beli Beli set yang Warnanya tuh Pas sama kulit aku guys Ini tuh belinya Aduh ini lama banget Kayaknya Tahun lalu aku beli ini Dan oh my god Aku gak menyangka Warnanya bakal secara ini Karena aku gak berani pake Karena guys Setau aku Warna nude ini itu Warnanya tuh gelap gitu But anyway Kita akan make it work ya Mending foundation kecerahan Daripada ke Terlalu gelap Terlalu gelap kayak gitu guys Tapi ini walaupun cerah Dia Basenya itu kuning guys Jadi warm tone gitu Jadi masih cocok Sama kulit kita Kayaknya saat musim dingin Aku juga bisa pake ini guys Karena saat musim dingin Kulit aku itu Agak cerahan dikit gitu guys Nah oke guys Disini aku udah selesai Ngeblend foundationnya Dan as you can see Disini itu hasilnya Gak completely matte Gak yang kering gitu Dan menurut aku Ini tuh lebih ke matte Selfet Kayak gitu Dan ada sedikit banget Sedikit glossinya Dikit Tapi dikit banget guys So ya Aku akan tunjukin sama kalian Kalau dari dekatnya Kayak gimana Nah oke guys Di situ tadi adalah Hasil dari foundationnya Kalau dilihat dari dekat Mungkin itu kelihatan glossy ya Kalau lebih dekat Karena disini banyak lampu guys Dan ini kurang dari 5 menit Itu warnanya itu Agak menurun guys Gak seterang tadi Jadi foundation ini itu Oxidize ya Jadi kalau kalian beli ini Itu kalian bisa pilih Yang satu tingkat Atau dua tingkat Lebih cerah dari kulit kalian But anyway Aku akan selesaikan Makeup aku dulu Dan I will be back Dalam hitungan detik Nah oke guys Aku udah balik lagi Dengan full makeup Dan oh my god Ini hasilnya bagus banget guys Dan ini itu matte Jadi kalian pemilik kulit Berminyak Kalian harus pake Dan oh my god It's beautiful Aku akan tunjukin sama kalian Lebih dekatnya Gimana Nah oke guys Itu tadi adalah hasil Dari NYX Stay Matte But Not Flat Ini Dan ntar kita akan tes Apakah dia tetap sebagus ini Setelah beberapa jam Kayak gitu Dan disini itu jam 2 5.1 Hampir jam 3 Dan ntar setelah 7 atau 8 jam Aku akan Ngasih hasil akhir Atau review it For you guys So ya guys Kalau kalian pengen tau Apakah NYX Stay Matte But Not Flat Foundation Ini bener-bener bagus Dan recommended Stay tuned Nah guys Akhirnya aku balik lagi Dan sekarang itu Udah jam 11.20 Jadi setengah 12 Guys Tadi itu jam 3 kurang 10 menit Jadi sekitar 8.5 jam Kayak gitu So ya guys Aku mau update Sama kalian Dan ya Ini itu masih bagus aja Di daerah sini guys Di daerah Daerah Hidung Ke atas ini Masih baik-baik saja Tapi kalau untuk yang bawah ini Itu agak nge-crack Di daerah sini Nge-cracknya agak lumayan Dan disini itu Agak kayak mencar gitu guys Mungkin tadi karena aku makan Terus makan lain jatuh kesini Jadi agak mencar Kayak gitu So anyway Aku akan tunjukin sama kalian Lebih dekatnya Hasil dari foundation NYX Stay Matte But Not Flat Ini setelah 8 jam pemakaian Nah seperti ini guys Untuk daerah dahi Ke bawah sini Itu masih bagus-bagus aja Dan ini hidung aku Agak berminyak gitu Dan aku tadi Gak pake primer Dan sebelah sini Ini agak kayak pecah gitu As you can see Di sini Tadi makan Terus jatuh disini Dan disini As you can see Crack So hard Jadi nge-crack banget Daerah sini Dan Ini tuh agak menjar-menjar Kayak gitu Nah oke guys Itu tadi adalah hasil foundationnya Kalau dilihat dari dekat As you can see Di daerah sini Di hidung ke bawah Itu gak terlalu bagus ya Tadi kalian bisa lihat Disini nge-crack Banyak banget Dan disini tuh Agak mencar gitu Tapi Kayaknya ini Pengaruh dari kulit aku guys Karena air-air ini Daerah sini aku tuh Agak kering gitu guys Karena di daerah atas Ini tuh aman banget Dan dahi aku tuh Gak berminyak sama sekali Karena biasanya Aku tuh berminyak Di daerah sini Dan di hidung aku Juga berminyaknya sedikit banget Dan tadi tuh Aku gak pake touch up Gak pake Kertas penyerap minyak Even aku gak pake primer Jadi ini Menurut aku Cukup menahan minyak ya Next day matte But not flat ini Karena Foundation ini tuh Kenapa aku review guys Karena harganya tuh terdiangkau Cuman 100 ribuan Dan Warna kulitnya Warna shade-nya itu Cocok banget sama Kulit-kulit Indonesia Kayak gitu ya Yang warm tone Kuning-kuning Gelap-gelap Apa kayak Kuning langsat Kayak gitu Dan gelap Kayak aku ini So ya Ini itu Patut direkomendasikan Kayak gitu Nah oke guys Tiba lah Tiba lah Final talk Jadi opini aku Tentang foundation Stay matte but not flat ini Yang pertama Gak bagus Bukan yang bagus banget Tapi bukan jelek Atau gak bagus Kayak gitu Dan Kalau kalian pemilik kulit Kering Ataupun berminyak Kalian juga bisa Pake foundation ini Karena as you can see Tadi pas awal-awal video itu Hasilnya tuh Gak completely matte Kayak NYX yang Can't stop, won't stop Kalau NYX can't stop, won't stop Itu bener-bener matte Banget Nah kalau ini tuh Hasilnya kayak matte velvet Gitu guys Jadi Pemilik kulit kering Itu masih bisa pake Kayak gitu Tapi In the end of the day Ini itu foundation Tetep Buat Eh Tetep buat Tetep dikhususkan Untuk kulit berminyak Karena judulnya aja Stay matte but not flat Kayak gitu So oke guys Akhirnya video review Foundation NYX Stay matte but not flat Itu selesai Sampai disini Terima kasih udah nonton Semoga video ini Bisa ngebantu kalian Dan bisa ngasih informasi Sama kalian Dan kalau kalian punya Pengalaman berbeda Atau pengalaman yang sama Dengan aku Menggunakan Stay matte but not flat Ini kalian bisa tulis Pengalaman kalian Di kolom komentar Jadi kita bisa ngobrol Di kolom komentar Dan apabila Kan suka dengan video ini Please like Dan kalau menurut kalian Video kini layak Di share Atau layak Di Apa ya Layak Dibagikan Kalian bisa share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan mungkin Sama temen-temen kalian Juga bisa Kayak gitu Nah oke guys Thank you so much For watching And I would love to see you again On my next one Bye And good night Bye